Kadang-kadang ditanya, kau lagi puasa? Nah, anak memang lagi puasa Senin Kemis, anak puasa Dawud, anak puasa... Itu cukup, itu aja yang memberitahu kau anak itu gak mau makan karena puasa. Gak perlu ditambahin dengan... Syahr Ramadan الذي unzila fihi Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Amma ba'du Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Imsak Apakah boleh seseorang tetap makan sahur Tadkala waktu imsak tiba? Saudaraku, perhatikan potongan hadis ini Rasulullah SAW bersabda Bakiru bil iftar wa akhiru as sahur Yang artinya Segerakan al-iftar, berbuka Di saat tiba waktu berbuka Segera makan, minum Namun, di saat sahur Akhiru Apa itu? Ditunda Di akhirkan makan sahur Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah SWT Tadkala di bulan Ramadan ini Banyak diantara kita yang mendapatkan Selebaran Waktu jadwal sholat Bahkan mungkin diumumkan di masjid-masjid Di televisi Di radio Adanya batas Bagi seseorang untuk tidak boleh lagi makan dan minum Yang mereka istilahkan dengan imsak Waktu imsak Padahal Kalau kita lihat di jadwal tersebut Antara waktu imsak yang ditetapkan dengan Waktu dikemendangkan azan subuh Itu masih ada sekitar durasi 10 menit lagi Padahal Kalau kita lihat hadis ini Rasulullah SAW Sengaja menunda Makan sahur tersebut Itu artinya Di sisa waktu 10 menit Yang disebut dengan waktu imsak ini Ini adalah waktu di mana Disunnahkan Kita untuk makan dan sahur Untuk makan dan minum Saudaraku yang dibuliakan oleh Allah SWT Teringat dalam sebuah hadis Yang diruayatkan oleh Zaid bin Sabit ketika itu Beliau mengatakan Kami pernah Makan sahur bersama Rasulullah SAW Tadkala selesai Rasulullah makan sahur Lalu kemudian Rasulullah SAW berdiri Dan bersiap-siap Mengerjakan solat subuh Tidak ada durasi disana 10 menit 15 menit Persiapan Rasulullah SAW Untuk Mempersiapkan diri Mengerjakan solat subuh Tidak Zaid bin Sabit mengatakan Kami ikut sahur bersama Rasulullah SAW Setelah selesai Rasulullah SAW Rasulullah SAW pun langsung berdiri Dan mempersiapkan diri Untuk melakukan solat subuh Lalu Anas bin Malik bertanya kepada Zaid bin Sabit Berapa lama si durasi Rasulullah SAW Mengerjakan sahur itu Dengan waktunya azan Zaid bin Sabit mengatakan Ya kira-kira 50 ayat Bagi orang yang membaca Al-Quran Secara tertil 50 ayat Kalau kita hitung 50 ayat itu Seseorang bisa menghabiskan Waktu Dalam jangka 10 sampai 15 menit Berarti inilah waktu yang terbaik Melakukan sahur Antara 15 menit Sebelum Dikumandangkan azan subuh Barakallahu fikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Ustaz Tanya Ustaz Lebih mudah Terima kasih telah menonton!